Rahasia gelang pusaka jilid 16. Teng Hei Hiein dan Leong saling berbisik, hanya kali ini mereka tidak terus membungkam. Lantas Leong kata pada si Nona, inilah urusan yang sebenarnya kami tidak hendak memberitahukanmu, akan tetapi melihat persahabatanmu yang ngerat dengan Iekun, baiklah suka aku menerangkan juga agar kau tidak nanti jadi heran, curiga atau nanti timbul hal-hal yang tidak diingini. Berkata begitu, orang tua ini mendekati si Nona untuk membisikinya. Mula mendengar, Pak Giyok Kong Cu terperanjat, setelah itu, parasnya menjadi merah dadu untuk di akhirnya ia nampak girang. Sambil tunduk, ia kata, siapa sih yang menghendaki tapi ia toh melirik si anak muda. Leong tertawa bergelak melihat lagak orang, sembari tertawa, dia mendekati Teng Hei Hiein. Iekun dan Liam Chu mengawasi orang tua itu. Terutama Liam Chu si bocah tidak bernama, merasa heran sekali, sebab tidak ada orang yang membisikinya. 32. Pengganggu Pada suatu hari maghrib, di jalan kecil dari Konggoan ke Kiambun, tampak beberapa orang lagi berlari-lari. Dari jauh, mereka mirip bayangan saja. Hanya setelah mereka sudah datang lebih dekat, selain nyata jumlah mereka bernam juga jelas mereka lah lima orang pria dan seorang wanitanya, bahkan yang tiga tua, yang tiga lagi muda. Mereka lah rombongan yang keluar dari lembah Toan Hun Kok di gunung Ciong Lemsan sebab mereka Uiekun bersama-sama Uliam Chu, Pek Giyok Kong Chu, Teng Hei Hiein, Leong dan Sin Kei Yotian Hoa, dan Yotian Hoa si pengemis yang berjalan di muka, yang dengan tongkat bambu di tangannya, saban-saban menyampoki pepohonan di tepi jalan hingga saban-saban juga terdengar suara hajarannya itu. Iekun dan Liam Chu lari berendeng. Di belakang mereka mengintil nonas yang wansian. Teng Hei Hiein dan Leong selalu berbicara satu dengan lain agaknya mereka sangat gembira. Di dalam tempo yang cepat, mereka sudah mendekati kota Kiam Bun Kuan yang kesohor kuat, yang telah temboknya tampak dari jauh-jauh. Tengah mereka itu berjalan, mendadak mereka mendengar tertawa dingin yang datang dari tepi jalan. Dengan serempak mereka berhenti berlari, semua lantas menoleh, menyusul mana Iekun, bergerak dengan angin puyuh melintasi selokan suatu jurus dari Soan Hang Taipat Siye, mulanya dia mendak lantas dia menjejak tanah dengan kaki kiri, kaki kanannya terangkat, untuk berlompat, sedang tangan kanannya dipentang. Dengan berani dia lompat ke arah suara itu. Melihat demikian lima orang yang lainnya turut menyusul. Di tepian itu tumbuh banyak pohon yang lebat, yang merupakan rimba, ke dalam titus semua orang mengawas tajam. Iekun berlompat sebat sekali akan tetapi ia tidak melihat siapa juga bahkan daun atau cabang-cabang pohon tidak ada yang bergoyang bekas tersentuh orang yang memperdengarkan tertawanya secara sekonyong-konyong itu. Tak salah pendengaranku, katanya heran. Kenapa dia tak nampak? Bagaimana tanya Liam Chu dan juga Pek Giokon Chu? Siapakah orang itu? Apakah kau kenal? Iekun menggeleng kepala. Tiba-tiba pemuda ini menjadi kaget. Selagi ia menggeleng kepala itu, ia merasa ada angin menyambarnya, suaranya tajam. Dengan sebat ia memutar tubuh, untuk dikasih miring sedikit. Selagi memutar itu, ia meluncurkan tangan kanannya. Maka di lain detik, ia telah memegang senjata Rabasia yang tadi mengancam tenggorokannya, untuk herannya, ternyata itulah sepotong kertas yang tergumpal. Semua orang heran, semua datang memulung. Iekun heran, baru ia beber kertas itu, kertas putih yang ada suratnya ia membaca. Seng arwah tidak buyar misah, sembarang waktu berhati-hatilah. Surat peringatan itu tidak memuat nama pengirimnya, ada juga lukisannya buat gerobak sorong yang kecil yang beroda dua. Habis membaca, si anak muda mengangguk, terus ia serahkan kertas itu pada leong. Semua orang heran, tak ada yang dapat menerka siapa pengirim surat budek itu. Cuma Iekun berdua Teng Hei Hiein yang mengenali kereta sorong itu. Orang pula tidak tahu siapa orang yang dimaksudkan, disebut sebagai arwah tidak buyar misah artinya setan yang tidak mau pergi. Karena tidak dapat membeda, lantas perjalanan dilanjuti menuju ke Kiambun guna pergi ke Kiamkok. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, waktu sudah jam 1 lewat akan tetapi meski berada di tanah pegunungan, karena itulah pempat lalu lintas yang penting, kota masih ramai sekali, toko berdiri berderet-deret. Di waktu malam begitu, perlu rombongan ini lantas mencari pondokan justru mereka lagi mencari, mereka ditegur oleh seorang pelayan usia lebih kurang 30 tahun, katanya, oh, cuan-cuan baru tiba? Mereka melengak saking heran. Jongos itu lantas menyodorkan sepucuk surat sambil ia berkata, cuan yang meninggalkan surat ini telah memesankan kamar-kamar kelas 1 untuk cuan-cuan, bahkan semua uang sewa kamar dan lain-lain telah dibayar lunas juga. Silahkan cuan-cuan turut dan Tanda petik Walaupun mereka heran tetapi merekalah orang-orang Kang Ouyao berpengalaman, maka itu Teng Hei Hiein, yang menyambut orang, lantas memberi isyarat untuk kawan-kawannya mengikuti si Jongos, yang berjalan di depan. Mereka melalui jalan-jalan yang kiri dan kanannya terang dengan api penerangan, dimanapun ada banyak Orang mundar mandir. Lekas sekali mereka sampai di toko yang memakai merah atli. Lebih dulu Jongos berbicara dengan pengurus hotel, baru ia ajak darah tetamunya masuk ke dalam. Pekarangan dalam terawat rapih dan bersih dan ada di tanaman pepohonan. Mereka lantas disuguhkan teh, habis mana, Jongos itu dibiarkan pergi untuk mengurus lain-lain keperluan mereka. Teng Hei Hiein tidak mau minta keterangannya si Jongos, yang ia sangka tentulah tidak tahu apa-apa. Maka seberlalunya Jongos itu bayu ia buka timpa surat buat membaca isinya. Begini bunyinya surat itu. Benda mustika itu siapapun berhak memilikinya asal dia bijaksana maka itu, Cai Hoan dan Giyok Tiap, Kitab Syaulim Syaesukan semuanya berada di tempatku si orang bodoh. Pernah dijanjikan, pusaka itu bakal diaturkan kepada orang yang gagah, nanti siapa orang gagah itu sulit buat menyebutnya. Oleh karena itu maka aku mengundang tuon-tuon untuk nanti di malam Tiong Kiu, bulan 9 tanggal 9 untuk datang hadir di puncak Kim Teng dari gunung Go Biyasan. Harap diberikan undangan ini dikasih lewat dengan sia-sia. Di saat rapat itu bakal hadir semua orang lurus dan sesat sebab kedua belah pihak bakal menghadapi suatu saat penting untuk kaum merimba persilatan, buat kemakmuran mereka selama 100 tahun yang paling belakang ini. Tidak ada tanda tangannya si pengundang, atau penantang yang terlukis cuma sebatang hangpian san senjata mirip garu yang bisa digunakan oleh pendeta yang mengarti. Silat. Lukisan itu panjangnya kira 2-3 dim. Teng Hei Ha, e-in terperanjat parasnya berubah. Mungkinkah dia benar-benar hidup dalam dunia ini katanya? Surat ini berbunyi lemah-lembut tetapi maksudnya keras bahkan berbau ketelengasan. Lantas ia serahkan kertas itu pada yang lain-lain. Mungkin kau menerka kepada Yaobu si pendeta? Leong tanya. Teng Hei Hiein mengangguk. Jikalau begitu, berkata Iekun itu kusir cilik yang beberapa kali kita ketemukan, adakah dia muridnya pendeta itu? Kalau tidak, mana mungkin dia demikian lihai? Mungkinkah Yaobu yang duduk di kereta kecil di Soatang itu, yang memberi peringatan dengan timpukannya dengan daun? Surat, surat ini pastilah bukan di bawah kusir kecil itu. Tanda petik. Teng Hei Hiein kembali mengangguk. Biar bagai mesens, kita harus menerima baik janji pertemuan hari Tiong Kyo itu, katanya hanya masih ada tempo beberapa hari untuk sampai kepada waktu itu. Aku rasa, di muka pertemuan itu, orang akan menguji saingannya masing-masing, karena itu, perlulah kita waspada. Peringatan si kusir cilik di Kiambun itulah ada maksudnya. Orang membenarkan pikiran si nelayan ini. Cuma pek Giyok Kongcu yang bersikap lain. Si Nona justru tertawa-tawar, kata dia nyaring, pendeta Yaobu itu, bukankah dia si pendeta tua yang pada seratus tabun dulu sudah membinasakan banyak orang bulim disebabkan ketelengasannya kalau benar dia memang mirip si Luman. Akan tetapi aku tidak dapat mempercayainya apabila mau dibilang muridnya demikian. Tiong Liebai umpama kata si kusir cilik ya jik usianya baru belasan tahun itu. Teng Hei Hieing tidak melayani si Nona, ia hanya melirik pada Iekun. Di dalam dunia yang fana ini, tidak ada keandahan yang tidak ada, bilangnya. Apa yang dilihat sendiri mana dapat itu tidak dipercaya. Demikian kejadian di luar kota Kiambun tadi di mana kau tidak lihat bagaimana hebatnya ilmu ringan tubuhnya itu. Aku tetap tidak percaya kstap pek Giyok Kongcu yang kembali tertawa-tawar. Jikalau ada ketikanya, ingin aku mencobanya. Tanda petik. Belum sirap suara Nona ini atau di luar jendela mereka terdengar suara mengejek. HMM. Semua orang terperanjat. Pek Giyok segera mendahului lompat keluar jendela ketika orang menyusul, dia tak nampak sekalipun bayangan, jangan kata orang yang mengejek itu. Semua menjadi tercengang. Dalam ilmu ringan tubuh, dia natara mereka semua, tidak ada yang menjamin Sinona bahkan Sin Keyo Tianhoa masih kalah unggul. Herannya, orang telah menyusul tamu, toh Sinona lenyap lantai juga. Selagi orang berdiri tercengang, terdengar suara si Jongos Yaak lagi membawa barang hidangan Teng Hei Hiein memberi isyarat dengan gerakan tangannya. Terus ia mengajak orang, kembali ke dalam tanpa suara apa-apa ia tidak mau menerbitkan suara, agar Jongos itu tidak menjadi heran atau kaget. Pada Jongos Yaak pesan supaya dia datang basok pagi saja untuk membenahkan piring mangkok. Jongos itu girang sebab dari tetamunya tidak cruel ketika dia mengundurkan diri. Iekun mengikuti untuk menutup pintu, baru pemuda ini mau kembali mendadak. Ia mendengar suara apa-apa di atas pohon besar di dalam pekarangan. Untuk terkejutnya lantas ia pergi melihat untuk terkejutnya, ia melihat tubuh seorang lagi tergantung di cabang pohon. Ia lantas mengetuarkan seruan tertahan ketika itu beberapa orang muncul. Mereka mendengar suaranya si anak muda, mereka mau melihat ada terjadi apa. Atau mereka menyaksikan Iekun tengah mengasih turun tabuh orang itu. Untuk herannya semua orang yang menjadi terperanjat sekali, mereka mendapat kenyataan orang yang tergantung itu bukan lain daripada Pek Giyokong Chu. Sinona Tohliahai dan ternama. Kiranya dia menghilang sebab orang telah menawan dan menggantung Fa. Syukur dia bukan digantung pada lehernya. Jadi terang orang tidak bermaksud jahat, orang melainkan bergurau. Pek Giyokong Chu kena di otok gagunya, mudah Iekun membebaskannya, maka di lain saat sambil duduk medelepok, dia mengeluarkan paras lega. Pepat selagi si dia sadari Iekun semua mendengar suara ujung baju mendatangkan angin, lalu satu bayangan orang kekelebat lompat pergi, atau segera bayangan itu lenyap. Walaupun demikian Iekun berdua Bu Beng Tong Chu sudah lantas lompat menjelat, guna mengejar, sembari menyusul mereka berseru-seru. Teng Hei Hieing dan lainnya tidak turun mengejar, mereka semua lantas masuk ke dalam. Yotian tiba yang membantu Pek Giyokong Cab sebangkit dan berjalan masuk untuk sinona istirahat. Pek Giyok tidak teruskan akan tetapi, semasuknya ia dalam kamarnya lantas ia tidur pula selah tidak perdulikan siapa juga. Teng Hei Hieing ketahui tabiat nfa nona itu yang berkepala besar. Rupan fadia malu maka dia dibiarkan tidak ada yang mau menggangunya. Orang sebaliknya duduk bersantap sambil minum arak, guna sekalian menantikan kembalinya Iekun berdua. Melihat peristiwa itu Teng Hei Hieing menerka bahwa Pak Giyokong mendapat pengalamannya itu disebabkan omong besarnya bahwa jiwanya tidak terancam. Mereka mau menduga orang yang mengajar adat pada si nona tentulah si kusir cilik karena ini juga mereka tidak menguatirkan keselamatannya. Iekun dialiam cu. Di luar dugaan, sampai orang telah lama selesai bersantap sampai tengah malam min kun berdua masih belum kembali. Karena ini mereka menduga-duga, dan hati mereka mulai keras tenang, lantas mereka ingat pada Pek Giyokong cu. Mari kita lihat kata Teng Hei Hieing teman mereka sampai di dalam kamar si nona kembali mereka terkejut. Pek Giyokong cu lenyap, kamarnya itu kosong. Lantas mereka menyangka, si nona mungkin pergi. Sendiri melu atau dia pergi menyusul Iekun rupanya tadi nona itu pura-pura tidur untuk mengelabui mereka. Atau mungkin si rona pun telah diculik orang cilik. Kemudian Hyo Tian Hoa tertawa dan berkata, Giam tocu inilah dasar kau. Habis bagaimana sekarang kita kehilangan tiga kawan. Teng Hei Hieing berdiam mendadak dia berseru, Mari kita cari mereka dan lantas dia lari keluar. Melihat demikian Leong lompat menyusul, Maka Tian Hoa menyusul juga mereka bertiga berlari-lari dia antara. Sinar rembulan dan angin silir. Pesat larinya mereka. Si nelayan di depan, si tua pemalas di tengah, dan si pengemis di paling belakang. Tengah mereka berlari-lari, tiba-tiba Teng Hei Hieing terperanyat. Ada angin halus yang mendadak menghembus dan samping ia berkelit sambil berseru, Mundur ia lompat sejauh satu tombak. Leong Yotian Hoa dapat segera lompat minggir menyusul itu Teng Hei Hieing lantas menghadapi. Sepasang pedang pendek, alantas mengenali Bu Engjin si. Manusia tanpa bayangan. Bu Engjin tertawa dan berkata nyaring Giam Tochoo bayar pulang nyawaku. Giam Hieong heran bukan main. Bukankah Bu Engjin telah mati terbunuh di luar kota Ce'alam kenapa sekarang muncul lagi satu Bu Engjin? Sambil berpikir itu ia mencelat buat membebaskan diri-diri ujungnya kedua pedang sesudah mana dengan berani ia berlompat maju. Bu Engjin tertawa. Dia tidak takut diserang. Dengan sebatang pedang di depan mukanya dia menolong diri lalu tubuhnya mencelat ke samping terus ke belakang orang. Dengan bergerak gesit itu dia berbareng menyambar ke punggung bungkuk dari si nelayan si Giam dari laut timur itu. Giam Hieong berseru jarannya dikasih bekerja dengan gerakannya Kang Taikong mengail ikan. Dengan pepang di depan dada Bu Engjin mendadak terus ia berkelit ke samping. Dia tidak pergi jauh, malah sebaliknya dia mendesak pula ketika dia diserang pula dia membabat ke arah Nadi lawan sedangkan dengan tangan. Kirinya dia menotok ke jalan darah Ciawiau dari si nelayan. Giam Hieong berseru ia berkelit. Lalu sekali lagi ia maju. Dengan jorannya ia menyarang dengan tipu silat. Melintang menyapu seribu tentara. Bu Engjin berani sekali, dia berseru keras dia berkelit sambil mengajukan diri untuk merapati lawan guna menikam dengan pedang lemasnya ketenggorokan lawannya itu. Melihat orang berkelahi secara dekat Teng Hei Hiei yang tertawa-tawar. Ia berkelit dengan sebat lalu dari samping ia membalas menyerang pula ia mengarah batok kepala lawan yang liebai itu yang tubuhnya dapat berkelebatan gesit mirip bayangan. Kali ini aneh sikapnya Bu Engjin dia berkelit dia lompat mundur teras dia pergi menghilang. Teng Hei Hiei yang tidak mau mengerti ia mengejar, ia berlompat dengan bantuan jorannya yang dicokankan ke tanah. Yotian Hoa dan Leong menyusul. Mereka melihat Bu Engjin kabur sebelum kalah, mereka menerka orang hendak menggunakan akal muslihat. Maka itu empat buah bayangan orang berlari-lari saling susul. Gim Hieong mengeluarkan kepandainya ia menyusul lawan dengan tetap terpisah cuma dua-tiga tombak jauhnya. Tengah mereka mengejar itu mendadak Giam Hieong bertiga terkejut. Kali ini setau mereka mendengar suara bentakan-bentakan dari arah kiri. Terang itulah suara orang lagi berkelahi. Bahkan segera dikenali satu di antaranya alah suaranya Iekun. Untuk dapat melihat apa yang lagi terjadi Teng Hei Hiein lompat ke sisi kirinya itu. Dengan begitu ia jadi membiarkan Bu Engjin kabur terus. Tian Hoa dan Leong menyusul kawannya ini. Lekas sekali mereka datang mendekati tempat pertempuran itu di mana suara bentakan dan pertempuran terdengar semakin tegas. Sekarang mereka bisa melihat nyata bagaimana Iekun tengah bertarung dengan Kotok Siu sedangkan Liam Chu lagi berdiri di pinggiran tengah meluruskan napasnya yang memburu keras. Iekun terlihat tidak terdesak lawannya yang kesohor lihe itu. Di situ tidak nampak Pek Giyok Kong Chu. Teng Hei Hiein bertiga heran melihat Kotok Siu mereka menduga-duga. Tak mungkin Kotok Siu si Topeng Hitam yang menawan dan menggantung Pek Giyok Kong Chu. Tak mungkin Kotok Siu dapat membekuk si Nona. Sambil berpikir bertiga mereka mengawasi tajam pada dua orang yang lagi mengadu kepandayan itu. Mereka percaya tak mungkin Kotok Siu bakal merebut kemenangan. Hanya benar si Topeng Hitam sudah berkelahi dengan sengit sekali. Inilah bisa jadi disebabkan dia melihat Iekun dapat tambahan kawan. Tengah bertarung seru itu mendadak Iekun terancam bahaya Kotok Siu telah mendesak hebat sekali tangannya meluncur sangat cepat. Tiba-tiba ia minggir ke garis Tiong Kiong. Maju kedudukan Kim. Pentang kedua tangan untuk menyerang demikian terdengar suara yang memberikan petunjuk kepada si anak Mada. Teng Hei Hiein bertiga heran, mereka mendengar suara mereka tidak melihat orangnya. Itulah bukan suaranya Bu Beng Tong Chu. Iekun sementara itu telah bergerak mengikuti petunjuk itulah menyingkir ke garis timur. Kiong ia maju kedudukan kini lain tangan kiri dan tangan kanannya dibaka tangan kiri menyerang ke bawah tangan. Ksenan ke atas itulah tipu silat siang hei kau ceng atau atas dan bawah berebutan penyerangan pun dilakukan dengan sangat cepat dengan tenaga besar. Kotok Siulia Hai sekali diam kelanjit ke kiri sebelah tangannya diulur dipakai menyambar ke muka si anak muda. Ia berkelit sambil terus menyerang pula. Kembali Iekun kerancam bahaya. Lagi-lagi ia mendengar ada orang mengejarnya, Tiong Liu Taichu. Hwa Tuan Lan Kiu, itulah nama-nama tipu silat yang berarti, di tengah mengalir ke pilar batu dan arwah memutuskan jembatan biru. Ia seperti mengerti baik tipu-tipu itu segera ia bersilat dengan menuruti petunjuk itu. Ia memasang kuda-kuda tangan kanannya menangkis. Kotok Siulia Hai, dia sempat menarik pulang tangannya hingga tangkisan lawan mengenai sasaran kosong. Tapi dia bukan cuma menarik pulang saja. Tubuhnya berputar cepat lalu sebelah tangannya menyerang pula kali ini ke pundak kiri. Sekarang tidak ada lagi suara yang memberi petunjuk akan tetapi Iekun tetap waspada dan matanya gesit gerakannya ia berseru nyaring sambil bergerak dengan jurus silat Jalang Tan Saw yaitu malaikat Jalang Sin memanggul gunung. Dengan begitu tenaganya dikerahkan di pundak kirinya maka waktu serangan tiba ia mendadak menyambutnya. Berbareng dengan itu Iekun dan Kotok Sin sama-sama mundur dan Kotok Siulia setelah berdiam sejenak terus tertawa seram terus berlompat pergi untuk menghilang. Iekun merabat pundak kirinya tetapi ia mengasih lihat perasaan puas. Terus ia bertindak ke tempat dari mana datang suaranya seorang tukang memberi petunjuk itu sembari berjalan ia menanya nyaring, orang pandai dari mana itu silahkan keluar untuk kita membuat pertemuan. Selagi Iekun berjalan Teng Hei Hei In bertiga berlompat ke arahnya. Tidak ada jawaban buat undangan Iekun itu sampat si anak muda melihat kawan-kawannya. Dengan romen heran ia menanya, eh manakah nona siang giam hiong menggeleng kepala. 33. Pertemuan di atas puncak Pada malam Tiongcu pertengahan musim rontok si putra malam terang bercahaya seumpama siang hari dan saat demikian maka kimteng puncak emas yaitu puncak tertinggi dari gunung Gobiye San seperti bermandikan cahayanya itu. Justeru di saat itu maka seorang wanita muda yang dandan mirip putri keraton lagi berjalan mundar-mandir sambil tangannya memegang sebuah ceng yaitu alat tetabuhan zaman kuno sedang kau dengan matanya dia mandang jauh. Agaknya agak menyesal dan penasaran. Baru saja si nona datang ke gunung Gobiye San ini di mana ia menjelajah seluruh gunung guna mencari Ngo Hoa Tonggua 5 tangkai bunga tetapi ia tidak berhasil mendapatkannya bahkan ia tak beruntung juga menemui orang yang ia cari. Oleh karena itu bagaikan orang putus asa sekarang ia menantikan tibanya saat Tiong Kiu yaitu tanggal 9 bulan 9. Ia tunduk memandangi perbagai puncak lainnya ia berdongak mengawasi si putri malam. Tanpa merasa ia mengasih dengar keluhan perlahan sekali. Ia terus berjalan mundar-mandir kadang-kadang ia tunduk tempo-tempo ia berdongak hatinya terus berpikir otaknya bekerja. Ia seperti tidak tahu bagaimana harus melewati saatnya yang sunyi dan mendukakan itu. Selagi si nona dalam keadaan tidak keruan rasa itu mendadak ia dikejutkan satu suara yang datang dari sisinya itulah suara tertawa yang menggoncangkan hati. Segera ia menoleh maka ia melihat siorang hutan yang hilang di Tuan Kun Kho lagi menghadapnya sambil tertawa itu, ia heran kenapa orang membawa binatang itu ke gunung ini. Adakah itu perbuatannya si kusir cilik? Pengasih nona keheran-heranan itu ia kembali dikejutkan satu suara lain. Itu pula suara tertawa hanya nadanya sangat gembira bahkan centil suara itu datang dari dalam rimba di dekatnya. Sebelum suara tertawa itu berhenti, muncullah orang yang menerbitkannya, yaitu Tokoawim Heng Kiebun. Belum lagi si nyonya datang dekat dia sudah berkata, sejak pertemuan kita di bongsan, sampai sekarang ini aku senantiasa memikirkanmu. Katanya kau Kongcu kau telah mengambil loie kunsi bocah menjadi humamu. Mendengar demikian si nona ialah Pek Giyok Kongcu agak terperanjat. Fui bentaknya. Tak berhak kau mencampur tahu urusanku. Dengan huma, yaitu menantu raja, Tokoawim mengejek nona itu. Inilah sebab si yang wansian memakai gelaran Pek Giyok Kongcu si potri kemala hijau. Kongcu ialah putri. Hang Kiebun tertawa dingin. Kau bilang aku tidak berhak mencampur tahu katanya. Tahukah kau bahwa sekarang ini dialah kepunyaanku? Muka tebal, kata Pek Giyok Kongcu di dalam hati. Ia terus saja berpikir, si orang hutan lenyap di Toan Hun Kok orang meninggalkan surat ancaman. Mungkinkah orang itu wanita ini adanya? Selagi si putri kemala hijau berpikir itu, Hang Kiebun berkata pula, Kita sesama wanita, kita sama-sama membutuhkah punya. Meski demikian mana dapat kau merampas kepunyaan lain orang? Maka itu, aku ingin beri nasihat padamu supaya kau segera memutuskan hubunganmu dengannya. Fui, Pek Giyok Kongcu membentak, sembabatkah kau berpasangan dengannya? Parasnya Toko Ani menjadi keren. Hai, budak cilik serunya, bagaimana apa benar kau tidak mau minum arak pemberian selamat tetapi ingin menenggak arak hukuman denda? Pek Giyok Kongcu Gusar, terserah kepadamu katanya, keras. Kau boleh bikin apa kau suka. Toko Ani memperlihatkan Roman Muram, dia tertawa dingin, lantas dia melirik memberi isyarat kepada si orang hutan, setelah itu dia mengundurkan diri. Binatang itu tertawa terhadap siang wansian dia menunjukkan Roman ceriwis, Setelah itu dia berlompat maju untuk menubruk dengan dua belah tangannya yang berkuku kuat dan tajam dia menjembek sepasang buah dada si nona. Tanda seru. Mukanya Pek Giyok Kongcu menjadi merah saking likat. Kurang ajar serunya sambil menggeraki alat. Tetabuhannya yang ia gunakan sebagai perkakas guna menyambut menghajar binatang liar itu. Si orang hutan cerdik dia berlompat mundur. Pek Giyok Kongcu panas hati ia lompat menerjang. Ketika ia menggerakkan senjatanya yang istimewa itu, alat tetabuhan itu mengasih dengar suaranya sendiri. Orang hutan itu tidak berani melayani keras lawan keras dia lintas men lompat, berputaran, selalu dia berkelit. Ketika dia didesak terus dia berputaran terus juga makin lama makin cepat. Melihat demikian hati si nona menjadi makin panas ia gusar bukan main. Sambil membentak ia berlompat menyerang. Hanya kali ini mendadak ia menjadi kaget baru ia lompat atau tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku sendirinya, terus ia tak sadarkan diri. Entah berapa lama si yang wansian pingsan waktu ia mendungsin, ia mendapatkan Tok Koan Im bersama si orang hutan berdiri berendeng berdiam di pinggiran, sedangkan di sisinya sendiri berdiri seorang kacung usia 19 tahun. Hanya dengan melihat sebentar taulah. Pek Giyok Kongcu bahwa ia telah ditolong bocah itu. Karena itu ia menjadi heran kenapa Tok Koan Im dan si orang hutan yang demikian lihai dapat dibikin tunduk lelancur itu. Bagus dia telah mendusin, demikian terdengar suara si bocah sesadarnya, Pek Giyok. Kalau tidak, Kyubwe Sian Ho tidak dapat aku beri ampun padamu paling sedikitnya kau mesti tinggalkan di sini 9 ekormu. Kyubwe Sian Ho berarti rase berekor 9, Kyubwe E. Parasnya Tok Koan Im merah padam, dia malu berbareng mendongkol ketika dia mengawasi bocah itu, akan tetapi dia tidak berani membuka mulut. Bocah itu berkata pula, begitu lekas, kau datang ke Giyok ini, aku lantas mendapat tahu. Maksud kedatanganmu juga tak lain tak bukan guna mencari si muka putih itu atau kalau ada ketikannya tidak ada halangannya buat kau sekalian menyambar Chai Ho An Giyok tiap. Bukankah Tujau Sin Leong juga bakal datang menghadiri pertemuan umum Tiong Kiu itu? Bakankah itu kebetulan sekali untukmu menemukannya? Benar bukan? Tapi dengan menerka demikian, kau menerka keliru. Walaupun kau menyebut dirimu Kyubwe Sian Ho tidak selayaknya kau menyerahkan dirimu kepada siorang hutan, kembali mukanya si nyonya menjadi merah padam, dia gusar beibareng malu sekali. Walaupun demikian dia, tetap tidak herani berlalu atau menyerang bocah itu, hingga dia hanya mandang mendengari orang menegurnya. Bocah itu yang berdandan sebagai bocah kampungan tertawa. Apanya yang dibuat malu katanya? Waktu di Tuan Hunko itu kau telah membawa pergi si orang hutan yang kau pancing dengan parasmu yang cantik dan ketika kau, berlalu kau meninggalkan suratmu untuk medustakan orang. Mendengar itu maka taulah Pek Giyokong Chu tentang duduknya peristiwa, kiranya mereka ditantang ke puncak Ngo Diye San melulu sebab akalnya Toko An Im. Selagi orang berdiam bocah itu berkata pula orang hutan ini, ceriwis maka aku telah dititahkan guruku untuk menghukum mati. Begitu dia berkata begitu bocah itu menggamiti tangannya dan sebelum Toko An Im tahu apa si orang hutan sudah menjerit hebat dan tubuhnya roboh untuk tidak berkutik pula. Ha, ilmu apakah ini? Tanya Pek Giyokong di dalam hati. Ia terkejut dan heran. Hebat bocah ini. Toko An Im pun kaget dan nyeri mukanya menjadi sangar pucat. Habis menghajar mati pada orang hutan si bocah berkata lagi kau banyak melakukan perbuatan yang tidak pantas, akan tetapi guruku menganggap kau tidak terlalu jahat, maka itu kau diberikan ketika buat merubah kelakuanmu sendiri. Kau tahu, kau telah memikir yang tidak-tidak. Secara gila kau bekerja sama si orang hutan. Yang kau perdayakan. Kau mau menculik Oie Kun supaya kau dapat jadikan dia umpanmu. Kau juga mau mencari Tujiao Sin Leong untuk kau melampiaskan sakit hati di sebelah itu. Kau berniat sekalian merampas Tai Hoan Giyok tiap supaya kemudian kau dapat mengangkat dirimu menjadi jago di antara kaum bulem. Bukankah itu hebat? Sekarang aku beri ketika padamu buat segera kau meninggalkan gunung Goodye San ini, untuk kau pulang ke sarangmu Pek Tukian untuk kau hidup menyendiri, guna kau menjesali dan memperbaruhi dirimu. Jikalau kau membandel, kau lihatlah. Si orang hutan sah bagai contohmu. Tentang pertemuan hari Tiong Kiu, karena sesuatu sebab mungkin bakal diajukan tanggal harinya. Sayang kau datang terlalu pagi, jikalau tidak. Ia berhenti sebentar, lantas ia menambahkan, nah Rase Siluman, kau goyanglah ekormu dan pergi dari sini. Tok Koan Im mendengar kata, walaupun hatinya sangat panik ia toh lantas pergi menghilang. Bukan main kagumnya Pek Giyok Kong Cu terhadap si bocah, hanya saking tabiatnya angkuh, Ia tidak mau sembarang membuka mulutnya selagi si Noah pergi diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya. Diam-diam juga ia menjadi girang sendirinya. Ia tidak kurang sesuatu apa. Akhir-akhirnya ia tertawa dan berkata manis saudara kecil syukur untuk bantuanmu. Bocah itu tidak menanti orang habis bicara, dia tertawa dan mencegah itu tidak ada artinya. Menangkap Rase dan orang utan siapapun dapat. Nonas yang tahu orang merendah berbareng mengangkat diri sambil berkelakar, karena orang ramah tamah dan sesungguhnya liahai ia menyukai kelakuan orang itu. Eh, saudara kecil, tanyanya, apakah si dan namamu? Siapkah gurumu? Dapatkah kau mengajak aku menemuinya? Barusan juga kau menyebutnya hal tanggal harinya pertemuan Tiong Kiu telah diajukan lebih siang, benarkah itu bocah itu tertawa? Aku hanyalah orang bawahan, mana tepat aku dipanggil saudara cilik oleh mukong cukatannya. Pada kenyataan aku tidak mempunyai guru, habis kau ingin pergi menemui siapa? Orang desa juga jarang yang mempunyai nama, maka itu, orang banyak memanggil aku si kusir cilik. Tanda petik. Mendengar bahwa orang ialah si kusir cilik siang wansian terkejut saking heran, lalu ia menjadi girang berbareng likat. Bocah itu seperti biasa, bagaikan tiada sesuatu hal berkata pula wajar. Mengenai diajukan tanggal pertemuan itu tak lain tak bukan, Kongcu, itulah disebabkan lenyapmu. Pek Giyok Kongcu tidak mengarti, ia mengawasi orang. Si kusir cilik tertawa dan berkata, Jikalau kau tidak hilang, Kongcu maka Giam Tocu beramai tak nanti datang kemari mencarimu. Mereka tentulah bakal datang dengan menurut waktu yang telah ditetapkan. Dengan datangnya mereka lantas bertemu segala orang tidak karuan, yang bermaksud jahat sebelum hari rapat untuk menyingkirkan dahulu musuh-musuhnya. Karena orang sudah berkumpul, buat apa menanti lagi sampai tanggal 9 bulan 9 itu? Mendengar itu si nona girang. Ia hanya tidak tahu siapa yang dimaksudkan dengan segala orang tidak karuan itu. Siapakah orang-orang itu tidak karuan itu? Ia tanya. Wajar saja si kusir cilik menjawab tak lain tak bukan cuma segala kotok siu, Beng Eng Gin, Cip Set In Siu, dan Tiantai Si Iman Bangkotan. Pek Giyokong Chu heran sekali oh, mereka itu datang kemari katanya. Di mana adanya mereka sekarang? Semua di Provinsi Sucoan. Siangan-sian tahu orang tidak mau memberi keterangan, sendirinya mukanya menjadi merah, tapi ia masih mau menanya dengan paksakan diri, ia membuka mulut pula. Bagaimana dengan rombongannya? Teng Hei Hiein, tanyanya di manakah adanya mereka itu? Mungkin mereka masih ada di atas pohon di dalam rumah penginapan di Kiamke, sahut si kusir cilik yang sebelum suaranya berhenti, sudah lantas pergi melenyapkan diri. Siangan-sian melegak, herannya bukan kepalang. Orang tak terlihat kera berlalu, tahu-tahu orang sudah tidak ada di depan matanya. Sekarang baru ia takluk benar-benar. Maka ia menyesali diri yang jumawa hingga ia kena orang tawan dan gantung di atas pohon. Bagaimana sekarang pikirnya? Ia berniat pulang atau segera ia membatalkannya. Si kusir cilik memilangi ia bahwa Teng Hei Hiein semua bakal lekas tiba, sebab pertemuan hari Tiong Kiu Dinggo di Yesan tinggal 2-3 hari lagi. Baiklah aku berdiam di sini menantikan mereka, sekalian meihat-lihat gerak trik lawan di hari-hari di muka rapat. Memikir demikian, si Nona lantas mengambil keputusan, hingga hati pun menjadi lega. Tidak ayal lagi ia bersiul, terus ia lari mendaki puncak Kim Teng, untuk mencari rumah suci di mana ia dapat memeriahkan diri. Go Bi Yesan menjadi ialah satu pusat kaum buddhist, banyak rumah berhalanya banyak pelancong yang mendatanginya, selama satu tahun, tak putus-putusnya orang-orang yang datang bersujud. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.